Bersambang Indonesia menyatakan saat ini alat pembayaran dengan menggunakan kartu atau APMK merupakan sarana pembayaran yang cukup populer digunakan oleh masyarakat. Meski berteknologi maju namun Bank Sentral memperingatkan bahwa APMK tak luput dari ancaman kejahatan. Mudahnya transaksi dengan kartu kredit membuat para pelaku kejahatan memanfaatkan celah, menyalahgunakan dan mencuri data dari alat pembayaran menggunakan kartu. Untuk mengantisipasi penyalahgunaan, berikut tips untuk memegang kartu kredit yang disarankan oleh Bank Indonesia. Pertama, selalu aktifkan telepon seluler. Aktifnya telepon seluler agar setiap saat dapat menerima pemberitahuan transaksi dari Bank Penerbit. Segera infokan ke bank jika ada perubahan nomor ponsel. Kedua, teliti dan cek transaksi di lembar tagihan. Pengecekan ini terutama jika ada transaksi yang tidak dilakukan sendiri oleh pemegang kartu. Segera kontak bank dan mintalah klarifikasi jika ada transaksi yang tidak sesuai. Ketiga, perhatikan kasir saat menggesek kartu. Hal ini dilakukan agar kita bisa mengetahui kartu kredit kita tidak digesek berulang-ulang. Apabila transaksi kita sudah selesai, tegurlah kasir jika kartu kreditnya akan digesek lagi. Keempat, ikuti anjuran dari bank. Jika bank sudah memberitahu akan mengganti kartu Anda, lakukanlah penggantian kartu dengan segera. Hal ini untuk memperlancar transaksi Anda. Biasakan bayar tagihan sebelum jatuh tempo, baik sekali lunas atau mengangsur agar terhindar dari bunga dan denda. Terima kasih telah menonton!